Yang pemirsa dalam rangka HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021, Senin pagi DPRD Tanjung Jabung Barat menggelar paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI. Paripurna ini dihadir langsung Ketua DPRD Abdullah dan Bupati serta Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Abdullah, DPRD Tanjung Jabung Barat, Senin pagi menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Turut hadir langsung dalam paripurna ini Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, Wakil Bupati Hairan, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Muharman Arta, dan Dip 0419 Tanja Pletkol Infantri Erwan Susanto serta para kepala OPD lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat dan tamu undangan. Pada rapat paripurna ini, Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Abdullah mengatakan, dengan mendengarkan pidato kepresidenan ini maka setidaknya kita mendapatkan gambaran apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, terutama hal yang penting yakni program apa yang dicanangkan pada pandemi COVID-19 saat ini. Sebab di tengah pandemi, ekonomi sulit saat ini bagaimana dapat membuat robosan agar masyarakat bertahan, sehingga apapun yang disampaikan Presiden Joko Widodo dapat diterapkan di daerah Tanjung Jabung Barat. Tapi pemerintah berusaha bagaimana dengan situasi seperti ini mengelakkan banyak sektor yang dibantunya kan, sektor-sektor bantuan-bantuan PKH, bantuan-bantuan di sektor pertanian, perdagangan, dan juga ada dana-dana yang sifatnya untuk membantu masyarakat. Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyampaikan, pada intinya, apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dapat diapresiasi dengan baik sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan. Bupati mengajak semua pihak dapat memaknai ulang tahun Republik Indonesia dengan saling bahu-membahu untuk bekerjasama, menghadapi kondisi yang sangat sulit seperti sekarang ini, sehingga implementasi program-program bisa tercapai baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam kontek pemerintah ini untuk mengatakan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mempercepat proses pembangunan di tengah kondisi seperti ini. Harapkan kami dengan setahun Republik Indonesia ini, kita sama-sama saling bahu-membahu untuk bekerjasama, menghadapi kondisi yang sangat sulit seperti ini, harapannya adalah implementasi beberapa program-program bisa dapat tercapai. Terima kasih telah menonton!